Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Koko Ayam. Kali ini kita akan mempelajari trik ya, membuat countdown ya. Jadi hitungan mundur sebelum atau ketika kita memerlukannya untuk membuat sebuah game. Biasanya game-game fighting ada hitungan mundurnya 3, 2, 1 gitu ya, baru mulai ya. Oke, kita langsung saja masuk ke construct 2 ya. Langsung new saja ya, ini hanya contoh saja. Kita langsung masukkan mungkin tombol saja ya. Tombol OK di sini. Terus kita juga kasih nama dulu ya. Oke ya, tombol OK. Kita masukkan juga angkanya ya. Saya sudah punya angka ini. 3, 2, 1. Kita masukkan 3 dulu. Size-nya mungkin 2, 50 saja. 2, 50 ya. Oke, kita kasih nama 3. Oke, kita tempatkan di sini dulu sementara. Kita lihat dulu ya. Kita lihat. Saya menggunakan NWJS saja. Di sini saja posisinya di mana. Di sini kita copy dulu posisinya. Kita letakkan di sini. Kita buat event dulu ya. Jadi ketika tombol, ketika start dulu ya. ketika on start layout, maka 3 akan destroy ya. Yang ini hilang ya. Ini namanya masih spread ya. Kita kasih 3 dulu ya. Spread. Kita kasih angka 3. Terus 3 ini biar lebih dramatis. Dramatis ya. Kita kasih efek saja ya. Efeknya mungkin sign saja ya. Sign. Kita close dulu. Size saja. Mungkin-nya, pergerakannya. Jadi teman-teman bisa pilih. Mau horizontal, mau vertical, mau width, angle. Kita pilih size ya, teman-teman. Oops, salah tadi. Ini mungkin magnetode-nya apa. Gejolaknya ya. Gejolaknya itu kita butuh hanya 30 ya. Kalau gempa itu kan ada magnetode itu yang kekuatannya. Kekuatan gempa-nya. Kita coba saja ya, teman-teman. Kita buat dulu ya. Buat perintahnya dulu. Ketika tombol OK diklik, maka sistem akan kreatif objek. Angka 3 ini. 227 ya. Kita klik. Oke. Kita klik. Jadi kita tekan. Oke ya. Kita tambahkan lagi behavior ya. Oke ya, hilang ya. Nah, untuk fit-nya mungkin 0,7 ya. Jadi agak hilangnya biar ini ya. Oke ya. Ketika 3 sudah muncul, kita tambahkan lagi. Insert new object. Sprite. Angka berikutnya ya. Angka 2 ya. Angka 2. Di sini tadi. 250 ya. Kali 2.50. Oke. Kita letakkan diisi. Ini kita kehasil saja. Oke. Kita copy saja, teman-teman ya. Copy saja. Tapi angkanya kita ganti menjadi 2 ya. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Kita tambahkan juga ya. Duanya kita tambahkan. Behaviornya sama ya. Behavior sign dan behavior feed ya. Kita atur ini satu kali saja. Ini size-nya yang berubah. Magnetnya 30 saja. Feed on time-nya 0,7 ya. Oke. Kita coba ya, teman-teman. Tombol OK. Oke, dia berbarengan ya. Kita kasih satu jeda ya. Sistem wide. Kira menunggunya satu detik ya. Kita tengahkan. Kita play lagi. Oke ya, teman-teman. Sudah ada ini angkanya. Kita tambahkan satu lagi. Satu ya. Caranya sama saja. Ukurnya 250 ya. 250. Tempatkan di sini mungkin. Kita kasih behavior. Sign dan behavior feed ya. Kita atur lagi. Size. Ini satu kali saja. 30. 0,7. Oke ya. Kita play. Oh, kita lupa. Kasih jeda dulu. Kita copy ya. Copy. Piece. Tetapkan di sini. Kita copy. Piece. Kita ganti. Satu. Satu, dua, tiga. Oke, kita play. Oke. Tiga, dua, satu. Oke ya, teman-teman. Nah, tapi masalahnya ketika kita memulai. Event sheet-nya ini angka tiga saja yang destroy. Jadi, kalau misalnya game kita sudah terlalu panjang dan kompleks, ini akan memberatkan sistem ya teman-teman. Karena angka tiganya ketika dimulai hanya angka tiga ini yang di destroy, yang dihancurkan. Dua dan satu tidak dihancurkan. Ini bisa kita gunakan seperti ini ya. Kita copy seperti ini. Kita ganti angkanya menjadi dua. Ini juga bisa kita ganti menjadi satu ya. Nah, begitu. Dia akan destroy juga. Tetapi masalahnya, ini kalau misalnya teman-teman tidak percaya ya. Kita bereksperimen sedikit ya. Kita munculkan sedikit di sini. Kita play ya. Nah, dia hilang sebenarnya. Itu hancur ya teman-teman ya. Jadi, sebenarnya dia itu ada. Kalau misalnya kita bereksperimen sedikit ya. Kita kasih sistem ya. Piece. Kita kasih angka sini. Oke ya. Kita coba ya. Nah, dia ada ya. Ada sebentar lah. Baru hancur ya teman-teman. Itu menunjukkan bahwa kita ingin menghancurkan objek angka ini ya. Tapi cara singkatnya teman-teman. Ini tidak usah kita buat. Ini tidak usah kita buat. Cukup ini. Untuk mewakili bahwa angka kita kasih saja family ya. Jadi, add family. Nah, tiga ini kita masukkan. Dua ini masukkan. Satu ini kita masukkan. Oke. Di sini. Kita back. Kita kasih family. Jadi, ketika start layout. Semua yang ada di folder family atau sudah menjadi keluarga ini. Dia akan hancur. Nah, sedangkan family satu ini siapa-siapa saja. Keluarga di dalamnya yang tadi. Nih, angka ini ya. Jadi, dengan hanya satu script. Kita sudah bisa menuliskan script agar 321 tadi bisa didestroy. Oke teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Tutorial singkat kita. Sampai ketemu lagi tutorial-tutorial berikutnya di channel Koko Ayam. Jangan lupa jika teman-teman menyukai channel ini. Di like. Kasih komen juga boleh. Di share juga. Silahkan. Munggu. Saya sangat berterima kasih tentunya. Tetaplah di channel Koko Ayam. Tetaplah semangat. Dan salam developer. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya. Agar teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya. Teman-teman juga bisa share video ini jika tidak suka. Dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.